Upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo mengembangkan sumber daya anak muda Papua termasuk di bidang pertanian semakin menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari Kiprah Papua Youth Creative Hub melalui Papua Buda Inspiratif atau PMI yang juga binaan bin, gencar melakukan pembinaan pertanian, perkebunan, hingga peternakan di berbagai wilayah tanah Papua. Pemberdayaan masyarakat Papua sebagai salah satu upaya menyejahterakan masyarakat terus digencarkan Papua Youth Creative Hub atau PYCH melalui anak-anak muda yang tergabung dalam Papua Buda Inspiratif atau PMI yang juga merupakan binaan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. PMI memiliki program prioritas di tahun 2022 di antaranya pengembangan perikanan, pertanian jagung, hingga sejarah. Program ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk ketahanan pangan. Saat ini PMI memberdayakan masyarakat dengan mengelola ratusan hektare lahan jagung yang tersebar di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Di antaranya di Manokwari seluas 26 hektare, Sorong 10 hektare, Fakfak 400 hektare, Jayapura 105,6 hektare, Kerom 2 hektare, dan Marauke 25 hektare, serta Tambraw, tersedia lahan 400 hektare yang sudah diusahakan 200 hektare dan 70 hektare sudah panen. Nantinya akan terintegrasi dengan industri di sektor hilir, seperti industri pakan ternak, hingga industri makanan seperti pabrik tepung meizena, gula jagung, dan lainnya. Masyarakat bersama PMI juga sudah beberapa kali melakukan panen raya dengan menghasilkan ratusan ton jagung seperti di Jayapura, Tambraw, dan Marauke. Di PMI, ini kami sudah mulai dari persiapan, pengolan, kami sudah mulai dari hulu ke hilir. Jadi kami bersyukur juga, kami sudah punya pabrik pertama, pabrik pakan pertama di tanah Papua yang ada di Bumi Kinambayumbay, di Kabupaten Jayapura. Jadi dari hasil panen kami ini, kami tidak susah untuk pasar, karena pasar sudah ada. Pasar kami sudah ada, sudah jelas. Sekarang kembali untuk kami, bagaimana untuk semua pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Jayapura, kami sebagai Papua Muda Interactive, mengimbang untuk semua. Mari kita kerja sama-sama untuk membangun kita tempat ini, kita penegri, kita punya Kabupaten Jayapura yang kita cintai ini. Tidak hanya jagung, sagu juga menjadi salah satu prioritas melalui modernisasi pengolahan sagu, yaitu menghadirkan mesin pengolahan sagu bagi petani sagu di lahan sagu Kampung Aceh Kecil, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua. Mesin ini dapat membuat pekerjaan petani lebih efisien dari segi waktu maupun tenaga. Dari lahan sekitar 100 hektare, petani akan mampu memproduksi sagu 20 karung berisi 30 kg untuk satu pohon sagu. Sekarang sudah di modernisasi ya, jadi kita sudah menggunakan mesin-mesin besar, yang awalnya mesin tradisional kita lakukan, kita buat dan menghasilkan hanya 6-8 karung 15 kg untuk satu pohonnya. Dengan mesin ini kita mampu memproduksi 20-25 karung 15 kg untuk satu pohonnya. Sementara di sektor perikanan, PMI juga memiliki kelompok pembudidaya ikan Papua dan Papua Barat. Di antaranya di 11 usaha perikanan budidaya existing, 60 kelompok pembudidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung atau KJA di Danau Sentani, Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua. Ada puluhan ribu ikan yang dibudidayakan hingga beberapa kali melakukan panen. Selain itu, ada juga 3 kelompok pembudidaya ikan dengan sistem bioflok. Di antaranya di Kampung Noloklah, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Ada belasan ribu ikan yang dibudidaya dengan memperdayakan puluhan orang. Sudah banyak program PMI yang didukung BIN berhasil berkembang besar. Seperti yang dialami langsung pemilik usaha ayam petelur yang juga wakil ketua PMI Provinsi Papua, Maria Francisca Tambingon. Finalis Putri Indonesia tahun 2014 itu mengaku usahanya kini bisa merauh puluhan juta rupiah per bulan dari sekitar 4.000 ekor ayam petelur di peternakannya. Maria mengajak anak muda Papua untuk sama-sama membangun kesejahteraan masyarakat Papua melalui pemberdayaan ekonomi sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Papua. Semoga ke depannya ada banyak masyarakat dan juga terlebih khusus anak-anak Papua yang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Tidak hanya potensi itu berkembang kecil, tapi kita harus melihat potensi-potensi yang ada di luar sana dan juga kita harus memiliki niat dan juga konsisten yang ada yang kita tanamkan di dalam diri sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Selain peternak ayam, perkembangan pesat juga diakui oleh pengusaha peternak babi dan juga peternak sapi. Setidaknya, anak-anak muda Papua PMI sudah membina 8 usaha peternak babi yang tersebar di Papua 4 unit dan di Papua Barat 4 unit dengan jumlah sekitar 105 babi. Sementara untuk peternak sapi, PMI menerapkan konsep bengkel sapi di peternakan sapi di distrik Tomage, Kabupaten Fakfak misalnya. Dengan konsep bengkel sapi, PMI menampung dan merawat sapi milik warga di kandang-kandang yang representatif dan memenuhi standar. Dengan jumlah sapi sekitar 140 ekor dan akan terus bertambah menjadi 200 sapi pada bulan Maret mendatang. Kandang sapi itu dibangun di atas lahan seluas 100 hektare. Kandang sapi itu merupakan aset PMI Fakfak yang sudah lama tak produktif dan saat ini diberdayakan PMI atas dukungan BIN. Hadirnya PYCH menjadi bukti komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo dan juga dukungan Kepala BIN Budi Gudawan yang selalu mendorong anak muda untuk menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif terutama di era digital. Pemerintah berharap program-program ini akan melahirkan generasi emas Papua yang akan menjadi motor penggerak kemajuan dan kesejahteraan tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.